Saya Jeffrey Polnaya, sekarang kita berada di Washington, Amerika Serikat. Dan Amerika merupakan negara ke-78 yang dikunjungi Ride for Peace selama perjalanannya untuk perdamaian. Hey, people, heal! Sebelum ini saya dari Kanada, tepatnya dari Vancouver, lalu saya riding ke arah utara menjelajah Alaska sampai di akhir daripada jalan Dalton Highway di Prudhoe Bay. Perjalanan tidak selamanya mulus. Kendala motor dicuri, dirampok, bahkan ditembak menjadi bagian yang harus dinikmati. Total benar-benar riding 4 tahun lebih. Menempuh 78 negara, 280 ribu kilometer. Ya, di mana-mana, terutama daerah konflik, Afrika Hisan, ya berbahaya. Lalu, kalau di konflik itu ya, dirampok, todong senjata, tembang. Tapi kan jalan itu selalu masalah itu ada di bagian dari perjalanan. Dia tidak tahu siapa kita, lalu pakai bendera, motornya putih. Ya, mungkin dianggapnya musuh mereka. My name is Paul, Paul Brisson, and we're in New York City. And always dream to meet someone like you. I wish you are lucky. Thank you. Apa kabar? Baik pasti. Kapan berangkat? Bulan April, tahun 2009. We wait for you and your family and with your friends from Indonesia. Jeffrey Polnaya atau biasa disebut dengan Kang Jeje, tidak bisa memastikan beberapa negara yang akan diajelajahi lagi. Dia hanya memperkirakan misi jelajah dunia ini akan berakhir 2 tahun mendatang. Selain motor ini, diperjalanin ditemenin dua. Ini dia. Sebenarnya ini kehidupan pribadi. Dia ada di tas dan selalu tersimpan. Tintin itu seorang jurnalis. Dan dia sangat pintar. Dia juga berkeliling dunia kemana-mana. Brownie, Brownie ini mainan anak bungsu saya yang dititipin sama saya. Diminta diajak keliling dunia. Karena nggak mungkin dia ikut. Yang ikut ini, Brownie-nya. Tintin punya saya. Jeffrey merupakan seorang dari hanya 10 orang di dunia ini yang pernah menjelajahi lebih 60 negara dengan menunggangi motor. Washington Monument Dari Washington DC, Alam Rahanan, VOA